Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jack Orang Malam Bersama saya dengan L Prime Oke pemirsa Video kali ini Saya mau cerita tentang suatu fakta atau mitos Kenapa saya sebut dengan fakta atau mitos Karena beberapa orang Mungkin banyak yang pernah mengalaminya Tapi beberapa orang juga mungkin jarang atau tidak pernah mengalaminya Reprepan atau yang biasa disebut dengan ketidikan makhluk gaib atau makhluk alus Adalah suatu kondisi transisi yang terjadi pada tubuh atau terjadi sesuatu yang tidak sinkron Biasa terjadi pada saat tertidur Dia mengalami kelumpuan sementara Tidak bisa bergerak Mau ngomong susah Kadang kita udah teriak nih Tapi mau minta tolong Tapi orang mungkin gak denger Mungkin terasa kaku gitu Sulit untuk berbicara Bahkan ada juga yang sulit untuk bernafas Seperti ada yang mencekek gitu ya Atau ada yang menindihnya gitu Bahasa yang kita ya kondisi saya Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya ini Situasi reprepan atau terjadinya ketidikan ini selalu dikaitkan dengan hal mistis Karena dianggap sebagai suatu gangguan Gangguan daripada makhluk alus atau gaib Biasanya ini terjadi pada saat kita terbangun Atau reprepan ini misalnya udah selesai nih Kucuk ngos-ngosan Sulit ngomong Atau terjadi kelumpuan sementara Tidak bisa bergerak ataupun Ini terjadi beberapa menit Atau beberapa waktu Kemudian kita akan tersadar kembali Artinya kita bangun dari tidur Gitu ya Reprepan ini juga bisa terjadi Pada semua orang Maksudnya dari mulai anak kecil Sampai dengan dewasa Orang tua Itu pasti bisa terjadi Jadi ada Ada yang pernah mengalami Ada yang sering mengalami Bahkan ada yang jarang mengalami Atau tidak mengalami sama sekali Situasi Hal atau Orang yang biasa Mengalami Reprepan itu Biasanya pemirsa Yang dialami itu Yang pertama adalah Tidak mampu bergerak Jadi dia terasa kaku Atau merasa Lumpu gitu ya Sementara ini Jadi dia mau gerak Mau ngapain tuh Sulit Jadi situasi Tidak bisa bergerak Atau kelumpuan sementara ini Dialami Misalnya dia Tiba-tiba Mau ngomong Mau gerak Mau bangun Atau bagaimana Dia merasa kaku Hal ini karena Terjadinya Kondisi Situasi tubuh Yang sedang Tidak Sinkron Gitu Nah situasi yang Dialami ini Sebenarnya kita Tidak perlu panik Bumirsa Karena Selama Beberapa Waktu Beberapa Menit Kejadian seperti ini Pasti akan Hilang dengan Sendirinya Jadi kita Berusaha untuk Tenang Yang ketiga Ini adalah Halusinasi Jadi pada saat Kita Di Alam Bosa Dari itu Kita Tertidur itu Kita mengalami Situasi yang Di luar Nalar Jadi Seperti Melihat Ratusan Ular Laba-laba Atau suatu Wujud Bentuk binatang Yang mengampiri Dan nempel Di Tubuh kita Kita Menempa Disini kan Kita takut Itu Nimbulin Kepanikan Sehingga Kita mau Bergerak Melari Susah Bernapas Sudah Susah Nah Situasinya Biasanya Seperti itu Untuk yang keempat Itu Merasa Pada saat Kita mau Hidur itu Merasa Seperti Diawasin Seseorang Atau Kita Didatengin Seseorang Atau Monster Makhluk Makhluk Yang Menyeramkan Datang Biasanya Bentuk-bentuknya Seperti Anak Kecil Ataupun Bentuk Monster Ya Pokoknya Serem Di luar Nalar Jadi Membuat kita Merasa ketakutan Akibat Ketakutan itu Kita Panik Nah Situasi ini Biasanya Kalau dibuat Penang Beberapa Waktu Kemudian Akan Berlalu Dengan Sendirinya Nah Pada saat Dia Terbangun Dia pasti Nos-ngosan Misal Gitu Ya Nos-ngosan Wah Karena Situasi Yang Tidak Normal Yang Kelima Adalah Situasi Dimana Pada saat Kita tidur Itu Kita Bermimpi Seolah-olah Kita keluar Dari Tubuh Kita Apa Itu Namanya Kayak Raga Sukma Atau Apa Namanya Dia keluar Terbang Dia jalan-jalan Ke suatu Tempat Atau Dia jalan-jalan Kelangi Terbang Atau Gimana Nah Itu Situasinya Seperti itu Penisah Jadi Seperti Ada Mengajak Dibawa Ke suatu Tempat Atau Gimana Nah Itulah Yang Terjadi Umumnya Yang Terjadi Pada Orang Yang Mengalami Reprepan Biasanya Seseorang Yang Mengalami Reprepan Ini Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Itu Karena Orang Tersebut Biasanya Insomnia Atau Sulit Tidur Atau Waktu Tidurnya Itu Sebentar Atau Bahkan Dia jarang Tidur Jadi Sulit Tidur Ini Dialami Oleh Pekerja Malam Yang Sip Sip Malam Sip Pagi Mengalami Waktu Sip Kerja Seperti Itu Jadi Dia Kurangnya Waktu Tidur Yang Kedua Seorang Yang Mengalami Reprepan Ini Biasanya Dia Sering Menonton Film Horror Dia Nonton Terus Film Horror Film 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 Suatu Waktu Dia Tidur Itu Kejadian Yang Dialami Film Terbawa Ke Alam Bawah Sadarnya Jadi Dia Mengalami Panik Ketakutan Bagaimana Cara Mengatasi Reprepan Ini Mungkin Kita Di Video Ini Kita Bisa Sharing Dan Berbagi Mungkin Bisa Menambahkan Apabila Penjelasan Ini Dirasat Kurang Yang Pertama Itu Seorang Itu Harus Mengalami Relax Harus Santai Dulu Artinya Sebelum Tidur Dia Tenangin Pikiran Namanya Masalah Tidak Habis Tapi Pada Saat Kita Mau Tidur Kita Tenang Tentunya Kita Berdoa Jadi Sebelum Tidur Kita Relax Dulu Bersih Badan Dulu Cuci Kaki Cemuka Kita Bawa Tenang Relax Itu Lebih Mengurangi Yang Kedua Adalah Kita Mengurangi Kegiatan Kegiatan Atau Pikiran Yang Mengganggu Pikiran Yang Keduanya Kita Menghindari Stress Atau Seperti Gangguan Bisikis Atau Gangguan Mental Atau Kesehatan Jadi Kita Tidak Boleh Terlalu Banyak Pikiran Pada Saat Kita Tidur Ini Hampir Sama Dengan Yang Pertama Yang Ketiganya Adalah Kita Mengurangi Minum Kopi Dan Minum Yang Beralkohol Nah Ini Kan Kita Harus Ngurangin Yang Berkopein Ini Kan Adanya Di Kopi Kita Misalnya Dalam Sehari Kita Ngopi Banyak Berapa Gelas Berapa Naltipitas Kita Minum Kopi Terus Itu Akan Memacu Jantung Kita Menjadi Terpacu Dan Itu Berpengaruh Pada Psikis Atau Kebawa Ke dalam Alam Pikiran Jadi Kita Kurangin Misalnya Sama Juga Situasi Yang Dialami Kita Mengalami Stress Jadi Kita Hindarin Itu Misalnya Jadi Kita Kembaliin Sebelum Tidur Kita Berdoa Dulu Ya Tentunya Tempat Tidur Yang Disitu Kita Kebut Kebutin Dulu Kita Kebutin Buka Sapu Lidu Kita Bersihin Dulu Itu Jadi Baru Kita Serhat Enak Kemudian Juga Biasanya Dalam Suatu Ruangan Kamar Itu Kan Suka Ada Gambar Gambar Atau Bentuk AP Nah Itu Kalau Memang Dirasa Menimbulkan Alusinasi Baik Itu Dicabut Atau Misalnya Jadi Jangan Ditempatin Di Dalam Tempat Kamar Tidur Kita Jadi Yang Namanya Situasi Repan Atau Ketindian Itu Sebenarnya Bisa Dijelaskan Secara Logis Jadi Tidak Harus Sesuatu Itu Kita Kaitin Dengan Hal Mistis Atau Gaib Kalaupun Kita Kaitin Dengan Hal Yang Gaib Ya Tentunya Gaib Urusan Gaib Jadi Kalau Dari Kita Ini Sendiri Kalau Kita Menjaga Badan Kita Kita Tetap Tenang Relax Santai Ada Beban Beban Yang Berat Berat Kita Kurang Kurang Jadi Kita Sebut Aja Kita Berdoa Menurut Agama Keyakinan Masing Masing Dan Kita Tertidur Relap Karena Kalau Kita Tertidur Relap Dengan Waktu Yang Cukup Istirahat Kan Tentunya Badan Menjadi Fit Dan Segera Kembali Jadi Situasi Rop Rop Atau Ketindian Ini Ga Perlu Dikhawatirkan Kalaupun Itu Terjadi Itu Hanya Beberapa Menit Atau Beberapa Waktu Ga Bakalan Lama Setelah Itu Akan Menjadi Hilang Gambuan Itu Jadi Bahasanya Itu Di Reset Di Reset Kalau Komputer Terima 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 Kasih Sudah Menyaksikan Tayangan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax